Salam channel Injilid, kembali bersama kami pada pagi hari ini Sekarang mari kita dengarkan presentasi dari saudara Andris Kepada saudara Andris di Persilakan Yang judul makalanya tentang sistem pemerintahan Sinode JKB Ya baik, terima kasih atas sempatan juga diberikan saya Untuk mempertanggungi makalah saya pada sempatan kali ini Sebelum kita masuk ke dalam Terima kasih kita melihat latar belakang terlebih dahulu Awal berdirinya gereja Kristen Betani Pada tahun 1960 Iwan Jagaria adalah seorang pendiri gereja Kristen Betani Gereja Kristen Betani ini Awal berdirinya itu di Nengko Jajah Di Pasuruan Pada tahun 1960 Iwan Jagaria memberi nama lembaga gereja ini Yaitu melalui suatu pergumulan Jadi dalam pergumulan itulah dia mendapatkan nama gereja ini Iwan Jagaria memberikan nama gereja Kristen Betani Jadi nama Kristen Betani ini bukan hanya sekedar Muncul tanpa makna Namun lahir dari pergumulan doa Iwan Jagaria Sebagai pendiri lembaga gereja ini Pada tanggal 7 Desember 1973 Setelah memulai pergumulan yang panjang Keberadaan gereja Kristen Betani Diresmikan ke notaris Untuk pembuatan akta notaris Dengan nama gereja Kristen Betani Nama Kristen Betani dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Lembaga gereja ini Sebagai wadah untuk persekutuan sebagai jemaat lokal Gereja Kristen Betani yang bersifat otonom Kita lanjut dalam pembahasan yang kedua Kita mengerti dulu bahwa pemimpin dalam Dihartikan sebagai orang yang memimpin Sedangkan kepemimpinan adalah pria Pemimpin juga dihartikan sebagai orang yang berjalan lebih dahulu Untuk memandu atau memajukan jalan orang utama Dalam suatu organisasi yang berkembang Atau orang yang memiliki pengikut Kita bisa lihat Sudah saya jelaskan tadi Bahwa tempat gereja Awalnya berdiri Pengembangan Nah disini Pengembangan Jemaat gereja Kristen Betani Sebagai upaya dalam pengembangan jemaat Tiap jemaat gereja Kristen Betani Perlu memiliki visi atau secara khusus Merupakan dasar tibuan yang ingin dicapai Gereja Kristen Betani mengembangkan diri Melalui Upaya kekembangan injil Yang hasilnya diwujudkan Dalam suatu persekepuluan Orang percaya Yang merupakan calon jemaat Selain itu Gereja Kristen Betani juga mengembangkan Diri dengan membuka calon jemaat Dalam suatu daerah Dimana daerah tersebut sudah ada Gereja Kristen Betani Nah untuk Menjadi jemaat dalam Kristen Betani Maka Yang tersebut Harus mengerahkan Koordinasi dengan Dengan pemimpin gereja Kristen Betani Yang ada di daerah tersebut Disini calon jemaat Harus memenungi ketentuan Yaitu dapat meningkatkan Status jemaat Status jemaat gereja Kristen Betani Nah disini Yang memiliki WW6 untuk calon jemaat Menjadi Untuk menjadi jemaat gereja Kristen Betani Yaitu Harus Kepada pengurus sinode gereja Kristen Betani Yang adalah gereja induknya Atau pusatnya Yang WW6 untuk melakukan Secara peresumian jemaat Kristen Betani Adalah Pengurus gereja Itu sendiri Hubungan antar jemaat Kristen Betani Adalah hubungan yang saling membangun Dengan menghormati kedalatan Masing-masing jemaat Disini kita bisa lihat juga Sistem presbiterial Atau sinodial Sistem presbiterial Sinodial adalah Penghubungan antara sistem Presbiter dan sinodial Maka pengambilan keputusan tertinggi Di jemaat di mahukan Berada di tangan Presbiter Atau majelis jemaat Proses dalam menata Inilah yang membutuhkan Pelayan-pelayan tersedia Untuk bersama melaksanakannya Hubungan diantara mereka Yang menata Mengelola dan mereka Menerima pelayan tersebut Untuknya Membutuhkan sebuah sistem Sistem yang dipindah Pengaksanakan misi Yang dikembangnya Yaitu satu sistem pemerintahan Itu adalah Prebisterial sinodial Kata sinodis ini Terbentuk dari dua kata Yunani Yang satu yaitu Sindang berarti bersama-sama Dan yang lain adalah Fogos yang berarti jalan Jadi Boba dari kebersamaan ini Dimasukkan disini Pertama-tama adalah Persekutuan yaitu Soal sehati dan sepintu Bagaimana pelayan-pelayan Yang menerima panggilan Pelayan dalam gereja Tuhan Baik kita akan masuk kesimpulan Sebagai kesimpulan Dapat saya tarik disini Bahwa Pemerintahan gereja Kristen Betani yaitu Melibatkan suatu organisasi jemaat Tetapi untuk Mengambil Suatu keputusan Atau untuk menerima Suatu anggota Atau calon jemaat baru Di dalam gereja Kristen Betani Yaitu harus Berkomunikasi dengan Pemimpin Geraja Kristen Betani tersebut Mungkin itu saja Pemerintahan materi Saya pada Siang hari ini Terima kasih Baik Terima kasih Menjelaskan dari Saudara Andris Dimana Dia telah menjelaskan Tentang pemerintahan Sinaudeng di KB Kita telah mendengarkan Bahwa GKB atau Gereja Kristen Betani Dimana pada Tanggal 7 Desember 1973 Pada saat itu Dijelaskan yang namanya Gereja Kristen Betani Dimana juga Jemaat Jemaat Disana Mereka Mengupayakan diri Untuk Memeritakan yang Namanya Injil Kepada Jemaat Jemaat Dan bagi Orang-orang yang percaya Nah Kepada Saudara Desmond Juga Kalau ada Tambahan Dari Penjelasan Dari Andris Boleh Dipersilahkan Jadi Jelas Disini Ternyata Tidak perlu Dijelaskan Sudah Jelas Sebenarnya Penjelasan Andris Oke Demikianlah Presentasi Dari Saudara Andris Tuhan Yesus Memberkati Salam Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa